Biasa hari ini anak-anak sudah hadir Pak Ibu serta anak-anak yang terkasih Agar acara pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar Baik sarana yang kita gunakan Pendukung jaringan dapat berjalan dengan baik dan lancar Mari kita mohon berkat dari Tuhan Kita siap berdoa ya anak-anak yang terkasih Semua di mute ya anak-anak Kita akan berdoa Siapkan hati kita untuk berdoa Sudah siap sayang? Sudah Terima kasih Ya mantap Baik mari kita awali kegiatan kita hari ini Dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Lelis Kepada Ibu Lelis dipersilakan Baik terima kasih Ibu Narni Bapak Ibu dan anak-anak semua yang terkasih Mari kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa Kami akan membawakan secara katolik bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain Silahkan menggunakan sesuai dengan keyakinan masing-masing Mohon maaf Anak-anak mohon di mute bagi yang belum di mute Kita akan berdoa Kita ambil sikap doa yang baik Dengerin David Kalau gak mau dengerin Mau ambil sikap doa Oke David Mohon maaf David di mute dulu Baik Punyaan Sarah belum? Baik Terima kasih Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang maha kasih Puji dan syukur kami haturkan kepadamu Pada hari yang cerah ini Engkau mengumpulkan kami putra-putri bersama orang tua kami Untuk bersama-sama mengikuti kegiatan webinar Bapak Engkau begitu maha baik Engkau begitu maha kasih bagi kami Engkau berikan kesehatan yang baik bagi kami Untuk itu ya Bapak Kami tak henti-hentinya bersyukur kepadamu Selanjutnya ya Bapak Hadirlah di tengah-tengah kami pada saat ini Agar kegiatan kami pada kesempatan ini Dapat berjalan dengan baik dan lancar Dan bermanfaat bagi kami semua Sehingga anak-anak kami nanti dapat bertumbuh Berkembang berkarakter karitas yang baik Berkatilah juga keluarga kami masing-masing Hindarkanlah kami semua dari segala marah bahaya Berilah kedamaian dan kebahagiaan dalam keluarga kami Sehingga kami semua selalu dapat meluhurkan Dan memuji engkau setiap saat Berkatilah juga tim yang akan membawakan acara webinar ini Agar mereka pun senantiasa Bapak kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami Amin Santo Franciscus dari Asisi Doakanlah kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ibu Lely sudah memimpin doa Anak-anak yang terkasih Kita harapan kita semuanya ya Seminar atau webinar pada pagi hari ini Berjalan dengan lancar Sarana yang kita gunakan Alat-alat yang kita gunakan Pendukung yang kita gunakan Membuat kita lancar dalam ikuti webinar ini Anak-anak Tentunya anak-anak senang ya Hari ini ada mama atau papa Di samping anak-anak Tentu senang ya Karena hari ini kita bersama mama Bersama papa Atau oma Atau opa Di samping kalian Senang gak anak-anak? Senang ya Nah hari ini Kita akan webinar Hari kita Enak baik-baik ya Kita dengarkan baik-baik ya sayang Kita agar ilmu yang kita dapatkan nanti Kita dapat kita gunakan Dalam kehidupan kita sehari-hari Nah untuk selanjutnya Sebelum nanti webinar Suster kepala sekolah kita Suster siapa sayang? Amanda Amanda Akan menyampaikan kata samanya Dengarkan baik-baik ya anak ya Baik Bu Terima kasih Baik Bapak Ibu Serta anak-anak yang terkasih Mari kita bersama Mendengarkan sambutan dari Suster kepala sekolah SD Karitas Suster Amanda Kepada Suster Amanda Dipersilahkan Baik terima kasih Ibu Narni Atas waktunya Selamat pagi Selamat pagi Bapak Ibu Orang tua Wali Atau orang tua Anak-anak SD Karitas Dan jangan terkasih Serta tersayangi Anak-anak SD Karitas Yang saat ini sudah Bisa bergabung Dalam acara kita Pada hari ini Kita bersyukur Bahwa kita masih diberi kesehatan Kita masih bisa berkumpul Walaupun hanya melalui virtual Tapi itu semua berkat Cinta Tuhan kepada kita Anak-anak yang terkasih Dan Bapak Ibu yang terkasih Pada kesempatan ini Mari kita bersama-sama Untuk memberikan yang terbaik Bagi anak-anak kita Dalam pendampingannya Maka terselenggaralah Kegiatan ini Kenapa anak-anak ikut bergabung Bersama mama-papa Padahal seharusnya kan Hanya untuk mama-papa Supaya anak-anak tahu Ngerti Apa sih kalau mama itu Memberitahu seperti ini Oh maksudnya itu baik Maksudnya seperti ini Jadi bukan karena mama-papa Enggak sayang Tapi karena mama-papa Kalau anak-anak memang Kurang pas Bertindak Ataupun berucap Itu pasti akan Ditingatkan Itu bukan berarti Tidak sayang Tetapi karena sayangnya Kepada anak-anak Maka pada kesempatan ini Mari kita simak bersama-sama Bagaimana sih Papa mama itu Mendampingi saya selama ini Dan juga nanti Ini akan diberikan oleh Narasumber kita Yang kita telah bekerja sama Dengan pihak ELC Yang akan disampaikan oleh Istri kita Bersama timnya Kita dengarkan bersama Supaya kita bersama-sama Untuk belajar Sehingga nanti Apa yang anak-anak harapkan Dan mama-papa Harapkan terhadap anak-anak Dapat tercapai Dengan baik Anak-anak siap untuk mengikutinya Setelah kita mengikuti kegiatan ini Kalau nanti Papa mama Oma opa Mengingatkan Atau Menegur anak-anak Pasti tahu Apa maksud dan tujuan Mama papa melakukan itu Terhadap anak-anak Siap ya Anak-anak menjadi anak hebat ya Siap jadi anak hebat ya Bapak ibu orang tua Terima kasih atas waktunya Mari kita bersama-sama Mendampingi anak-anak kita Untuk ke depan Untuk mempersiapkan mereka Supaya apa yang menjadi harapan kita Bersama Dan pendampingan kita maksimal Terhadap anak-anak Terima kasih Di tengah kesibukan Mama papa Masih menyempatkan diri Untuk ikut bergabung Bersama kami Kegiatan ini terselenggara Berkat juga kerjasama Antara Setelah dan juga dari pihak ILC Itu yang perlu saya sampaikan Terima kasih Mari kita Laksanakan Ikuti kegiatan ini Dengan baik Itu yang bisa saya sampaikan Ibu Narni Mohon maaf Bila ada sesuatu yang kurang terkenal Di hati kita semua Terima kasih Baik Terima kasih Suster Amanda Atas sambutannya dan pesan-pesannya Untuk anak-anak semua Anak-anak yang terkasih Pesan dari suster Tidak pun Narni ulang Supaya meningkat waktu Anak-anak yang terkasih Anak-anak yang terkasih Pun Narni Perlu sampaikan Bagi anak-anak yang tidak terkendala jaringan Sekali lagi Bagi anak-anak yang tidak terkendala jaringan Mohon membuka kamera ya On-cam On-cam ya On-cam ya Baik Ya Serta semuanya Ini masih ada beberapa Yang belum Dibuka kameranya Terima kasih Tidak ada kendala jaringan Silahkan Dibuka kamera Atau on-cam Baik Anak-anak Ibu sampaikan Ketika di kelas Melalui Zoom Anak-anak Ketika mau minum Atau ke toilet Biasanya akan mohon izin Kepada suster Mohon izin kepada bapak Atau ibu guru Nah Untuk kali ini Karena anak-anak luar biasa Tertib Ya kan Disiplin Minta izin Memang Memang seharusnya begitu ya sayang ya Minta izin kepada Suster bapak ibu guru Suster Saya Ijin mau minum Bukuru Saya izin mau ke toilet Luar biasa Sangat disiplin dan tertib Tapi untuk kali ini Ya sayang Nanti ketika narasumber Ya Menyampaikan materi Anak-anak ketika mau minum Atau mau ke toilet Silahkan saja Ya Bukan berarti Oh berarti Gak penuh izin ya bu Besok-besok Bukan sayang Untuk hari ini Jelas ya nak Ketika narasumber Menyampaikan materi Anak-anak Kalau mau minum Kalau mau ke toilet Ini ya Silahkan saja Sekali lagi Untuk kali ini ya Bukan berarti besok-besok Gak izin ya Tetap Yang sudah baik Lanjutkan Begitu ya sayang ya Lanjutkan Hal yang sudah baik Hal yang sudah tertib Luar biasa Anak-anak SD karitas Baik anak-anak Nanti ketika narasumber Menyampaikan materi Anak-anak juga Tidak meninggalkan Ruangan Ya Tidak meninggalkan Tempat duduk kalian Simak baik-baik Lalu Anak-anak bisa Nanti menimba ilmu Apa yang disampaikan oleh Narasumber Sudah siap sayang Sip Kalau sudah siap Sudah siap Sudah siap Sedihkan 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 Supaya kita Luar biasa Anak-anak SD karitas Nah sekarang silahkan Kembali di mute Terima kasih Anak-anak Baik Bapak, Ibu Orang tua, murid Serta anak-anak yang terkasih Marilah Kita Simak Marilah kita Dengarkan bersama Penyampaian dari Narasumber Dari ILC Ibu Yovita Dan Pada Ibu Yovita Dan tim dari ILC Kami persilakan Untuk Waktu Sepenuhnya Terima kasih Oke baik Selamat pagi Dan terima kasih Untuk Bu Narni Selaku host Dan terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Kepala sekolah Dari SD Charitas Selamat pagi Dan terima kasih juga Untuk para guru-guru SD Charitas Dan juga dari Tim ILC Selamat pagi Dan tak lupa juga Kak Jokita Mau Mengucapkan selamat pagi Buat orang tua Yang sudah hadir Di webinar Pada hari ini Dan selamat pagi Juga nih Buat anak-anak Sekalian Selamat pagi Kita mau Mulai Kalian bisa Wah Pada angkat tangan Semua ya Luar biasa ya Oke Boleh coba Micnya dibuka sebentar Terus kemudian Dijawab pertanyaan Kak Jokita Untuk anak-anaknya Dulu nih Anak-anak Apa kabarnya hari ini Baik Baik Terus kemudian Keluar Terus kemudian Terus kemudian Terus kemudian Kita kasih tanda Pakai tangannya Masing-masing Kalau baik Itu tandanya Gimana tangannya Coba Iya Ini ya Oke Keren banget Ya Makasih Nah sekarang Coba untuk orang tuanya Yang menjawab Untuk bapak ibu Atau opa oma Yang ada Mendampingi anak-anaknya Pada hari ini Apa kabarnya Bapak ibu semua Baik Keren Oh Biasa Keren Biasa Anak-anak Keren 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 Aku Mama Bapakku Lagi Lagi Keren Jadinya Aku Sama Kakakku Oh Sama kakakku Iya Gak apa-apa Iya Oke Baik Gak apa-apa ya Terima kasih ya Buat kakaknya ya Yang sudah mau mendamani Adanya ya Hebat banget Iya Dari pihak Panitia Boleh tolong saya Di Sekarang Sebagai Co-host Biar saya bisa Mengoperasikan materi saya Bisa tolong Dari Bu Narni Bisa tolong saya Dijadikan Komos Bu Nah Iya Oke Baik Nah Bapak Ibu Dan adik-adik Sekalian Apakah ini Matanya Sudah bisa Terlihat Sudah 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 Nah Sekarang Perkenalkan Nama kakak adalah Kak Jovita Dan kakak hari ini Mau membawakan materi Tentang kesiapan orang tua Dan siswa Menghadapan tatap muka Ya Nah sebelum Kak Jovita masuk Coba Kak Jovita Mau nanya dulu disini Buat adik-adik semua ya Buat anak-anak Siapa Dari antara kalian Disini Yang Udah pengen Dan udah Nggak sabar lagi Buat PTM Banyak ya Udah nggak sabar lagi Buat sekolah Jadi ternyata Semua pengen Ke sekolah Iya ya Iya Nggak Diantara Diantara adik-adik Disini Yang Yang Masih Pengen di rumah Nggak pengen Ke sekolah Ada nggak Nggak ada Nggak ada ya Nggak ada Nggak ada Coba jawab Kenapa kalian Sudah pengen Ke sekolah Kenapa Sudah pengen Sudah pengen Nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada In roommate Dan Iya Kenapa Aku 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 Nggak mau Aku Aku Nggak mau Ke sekolah Dulu Karena Aku Takut Kalau konanya masih ada aku enggak mau pergi-pergi dulu Iya ini dengan siapa nggak apa-apa ya jadi memang ternyata sebagian besar dari adik-adik disini udah pengen ke sekolah tapi ternyata masih ada juga yang takut karena kena virus Corona karena virus koronanya masih ada ya nggak apa-apa kok ya Nah jadi hari ini kita dengerin tentang materi yang Kak Jovita bawakan ya Nah boleh tolong diingat dulu semua nanti kalau Kak Jovita minta minta pertanyaan lagi silahkan nanti baru dijawab lagi ya kita denger dulu nih ya dari menteri-menteri kita nih Pak Nadiem bicara apa nih ya Pak Nadiem ya kita dengerin ya itu nusar lah kondisi psikologis anak kita dan kognitif learning loss dengeran Bu dengeran Bu dengeran Bu dengeran Bu dengeran dengeran Bu dengeran Bu dengeran Bu dengeran Bu pernyataan ini disampaikan Mendik Butristek Nadiem Makarim dalam rapat kerja dengan cuman 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 nanya juga justus Nadiem menegaskan meski menuai pro kontrak posisi pemerintah tetap pada aturan kontrak dengeran tetap muka ada beberapa alasan yang membuat Nadiem mendorong daerah agar segera melakukan sekolah tatap muka sesuai dengan surat keputusan bersama atau SKB empat menteri diantaranya PJJ yang berlangsung hampir dua tahun mengakibatkan anak kehilangan kesempatan belajar anak pun berisiko mengalami kognitif learning loss selain itu Nadiem menyebut kondisi ini turut berdampak pada psikologis anak karena harus belajar pada kondisi berbeda learning loss yang terjadi pada siswa juga berdampak pada penurunan capaian belajar Nadiem juga menyebut banyak terjadi kasus putus sekolah selama masa PJJ di sejumlah daerah di Indonesia hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Nadiem Makarim juga menegaskan vaksinasi siswa bukanlah syarat dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM hal ini sebagai klarifikasi atau isu yang beredar kalau siswa wajib divaksin sebelum memulai pembelajaran tatap muka menurut Nadiem justru setiap guru dan tenaga pengajarlah yang harus sudah divaksin sebelum memulai PTM dengan kata lain setiap sekolah yang tenaga pengajarnya sudah divaksin wajib melaksanakan pembelajaran tatap muka vaksinasi tidak menjadi kriteria untuk memboleh tatap muka semua di zona PTKM level 1 sampai 3 boleh tatap muka nggak perlu memikirkan nggak nggak perlu ada konsiderasi vaksinasi apa tidak lengkap divaksin dia wajib saat ini ada sekitar terenam puluh tiga setus patuh tu sembilan ratu tujuh puluh sembilan sekolah yang sudah diperbolehkan kembali menggelar pembelajaran tatap muka namun baru 26 persen yang melakukan nah itu ya jadi dari Pak Man saya bilang bahwa kalau untuk pelayan gurunya sudah disaksin itu wajib untuk menyelenggarakan pertemuan tatap muka jadi adik-adik sama orang tuanya diskusi kalau memang sudah maut muka silahkan tatap muka karena juga selama ini sudah bosannya di rumah udah jenuh juga di rumah nah tapi kalau memang karena masih takut terus kemudian mungkin di rumah ada orang yang rentan nah itu bisa dipersilahkan untuk punya hak kok untuk nggak mau tatap muka dulu nggak apa-apa ya nah sekarang Kak Jovita mau bicara tentang bagaimana sih kondisi orang tua dan kondisi anak selama pandemi ini ya selama masih di rumah aja belajar di rumah nah itu kalau kita lihat nih kalau dari orang tua kondisinya adalah pasti nih orang tuanya jadi tambah sibuk ya tambah fungsinya sebagai guru terus kemudian juga mesti masak kemudian juga mesti beres-beres rumah mesti ngatur-ngatur semuanya juga mesti kerja juga ya nah jadi pasti tambah sibuk terus kemudian juga dampak ekonomi yang memang mempengaruhi ini juga pasti ada dampaknya dari kondisi anak nih dari adik-adik sekalian pasti merasa bahwa ya aku nggak bisa main sama temen aku juga nggak bisa ketemu sama ibu guru terus kemudian juga merasa stres gitu ya aduh ini banyak banget ini tugasnya gimana cara uploadnya nah atau kalau nggak lupa uploadnya nah itu pasti juga ada hal-hal yang menyebabkan stres kemudian tadi seperti yang adik-adik katakan juga bosen aku tinggal di rumah udah lama banget memain sama temen nggak bisa ya nah ini kondisinya anak-anak jadi kondisi orang tua sama kondisi anak-anak selama di rumah aja itu tentunya juga ada hal-hal yang menyebabkan ngerasa aduh nggak enak ya kapan nih udah bisa ketemu lagi nah tapi kalau kita lihat ternyata di rumah kemarin ya belajar di rumah yang sampai dengan hari ini belajar di rumah itu ada sisi positif ada sisi negatifnya ya nah kalau tadi kan sudah dikasih tahu bahwa ya orang tuh tambah sibuk anak-anak udah bosen nah tapi ada keuntungan psikologisnya keuntungannya adalah anak-anak itu jadi senang soalnya waktu belajarnya fleksibel bisa belajar sambil makan bisa sekolah sambil minum umum ya bener nggak anak-anak seneng nggak kemarin bisa belajar sama buruknya walaupun lewat laptop tapi bisa belajar terus bisa lebih santai makan minumnya terus untuk anak-anak tertentu yang emang lagi kan anak-anak apalagi nah selama di rumah aja jadi nggak punya ketakutan itu karena sama papa mamanya terus di rumah sama orang tuanya terus juga dari BDR ini atau belajar di rumah adik-adik jadi dilatih nih kemandiriannya untuk belajar ya harus diingetin sendiri kapan waktu bikin PR harus inget sendiri bukan waktu belajar harus inget sendiri ini tugasnya harus dikumpulin kapan ya gitu terus kemudian juga keuntungan lainnya adalah punya banyak waktu untuk melakukan kegiatan di rumah jadi mau main mau apa bebas terus kalau bosen juga udah ada hiburannya bisa main game ya bisa nonton gitu tapi inget nggak boleh keterusan dan ada waktunya kalau main game ada waktunya ada batasnya jangan setiap hari dan setiap pagi sampai malam main game terus ya bolehlah satu hari itu maksimal ya antara satu sampai dua jam untuk mainnya di gadget nah terus sikap positif orang tua itu juga menjadi contoh yang baik selama di rumah aja jadi anak-anak itu ngeliat loh dari kita orang tua dari kita bangun pagi sampai kita tidur malam lagi kita ngapain nah itu mereka melihat setiap hari dan itu yang dicontoh sama mereka nah kemudian disini ada masalah juga tapi ternyata dalam BDR tadi kan hal positifnya ya nah sekarang ada masalahnya masalahnya apa sih jadi anak-anak itu yang tadinya sebelum pandemi kalau belajar itu ditemenin sama gurunya dijelasin kalau yang nggak ngerti nah sekarang begitu ada pakai laptop jadinya kayak ada anak-anak tertentu yang nggak bisa belajar pakai layar aja jadi akhirnya kurang menguasai materi yang berat-berat jadi ada yang aku nggak ngerti nih mis caranya gimana terutama untuk yang kelas 1, kelas 2 gitu ya masih susah gitu ngikutinnya jadi kayak orang tuanya di rumah harus pulang lagi terus kemudian juga terkadang anak nggak ngerti terus nanya sama papa mama papa mama juga udah nggak ngerti lagi karena pelajarannya udah lama nih papa mama dulu belajarnya yang sama seperti kalian jadi udah lupa gitu ya nah jadi ini adalah masalah sebetulnya jadi solusinya kalau untuk hal ini ya anak-anak harus nanya sendiri ke guru-gurunya ya karena kalau misalnya papa mamanya udah lupa tentang cara hitungnya, cara belajarnya nah bisa tuh tanya ke gurunya ya nah terus kemudian yang kedua adalah komunikasi sama guru tuh jadi terbatas kan karena kan kadang wifi-nya lemot kuota internetnya abis terus kemudian kayak satu gadget itu harus dipakai gantian sama kakaknya, sama adeknya gantian gitu nah jadi agak terhambat di situ kemudian konsentrasinya kalau kita adek-adek cuma lihat dari laptop aja nah kadang konsentrasinya tuh mudah terganggu kan apalagi di rumah nanti adeknya main eh jadi pengen main sama adeknya atau nanti ada abang siomai lewat ya jadi konsentrasinya terganggu terus kemudian kadang-kadang jadi kurang disiplin nih jadi lupa ha? emang ada PR bu? gitu atau kemudian lupa iya ya aku ada tugas apa aja ya aku nggak tahu loh tugasnya apa nah kalau kayak gini bisa tuh tanya sama temen-temennya ya telpon temennya atau WA di grup besok itu ada tugas apa sih yang harus dikumpulin gitu jadi harus aktif ya jangan diam aja kalau nggak tahu tugasnya apa nggak tahu PR-nya apa itu nggak boleh diam aja harus tanya sama gurunya sama misnya atau sama temen-temennya ya nah terus kurang kesempatan mengasah kemampuan sosial karena kan nggak ketemu nih sama temen-temen kalau pas di sekolah kan jadi melatih kemampuan sosial misalnya kalau misalnya mau ke toilet mesti ngantri dulu kalau mau main mainannya cuma satu harus gantian kalau ada temen yang nggak bawa makanan kita kasih makanan kita separoh sama dia atau kita bagi sedikit nah itu semua kan kemampuan sosial nah tapi begitu di rumah aja kan nggak ada tuh ngantri mau main gantian pakai barang sekolah kemudian bagi-bagi makanan sama temen kan nggak ada nah jadi ini kurang kesempatannya itu adalah salah satu masalah yang ada di BDR terus kemudian kekebalan tubuh melemah karena kurang gerak gitu nah jadi harus ingat nih adik-adik walaupun kalian di rumah tapi makanannya harus makanan yang bergisi ya yang mengandung kayak protein vitamin terus kemudian goreng kan boleh nggak sih Kak? boleh tapi jangan banyak-banyak ya kebanyakan makan yang punya kuah atau yang berus saya makan sayur bener banget harus banyak makan sayur ya makan dengung gini supaya saya makan sayur betul aku makan wortel 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 olahraga nggak di rumah? ayo siapa yang tiap hari di rumah olahraga saya bu saya saya ma sepeda 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 boleh sepeda sepeda iya pinter jangan lupa しかit biar sehat ya oke bener nah sekarang ini mau lanjutin nih ya sekarang kita lihat masalah lainnya apa ini anak-anak ada yang sampai kesan di sini ada yang main handphone iu izin minum air nggak bisa ada kalau main handphone dulu bikin PR dulu apaan sih mama ya ada nggak udah ada ya kalau main di handphone harus inget waktu ya nggak boleh nggak boleh terus-terusan terus kalau mamanya ingetin nah berhenti ya mainnya Oke mama aku berhenti 15 menit lagi mama ya udah bener-bener berhenti gitu terus kemudian eh eh apa namanya burnout atau jenuh tadi nah terus kemudian kita lihat lagi nih dari penelitian yang dilakukan oleh ya itu mengatakan bahwa daya tahan stress orang dewasa di masa pandemi itu rendah yaitu cuman 47,3% selama pandemi jadi artinya papa mama itu punya juga loh banyak masalah jadi kita anak-anak harus bantu orang tua ya jadi kan papa mama udah sibuk kerja udah ngurusin rumah ngurusin anak-anak juga makanya anak-anak itu harus kayak bantuin mama misalnya ma aku deh yang lap meja ma aku deh yang aku rumah gitu ya siapa yang rumah sini satu-sapa rumah bantu papa mamanya ada mama cuci piring tapi kamu hebat banget jaga adik ya bagus pintar-pintar kalian Kak Jovita seneng banget denger kalian tuh banyak bantu orang tua ya kalau bantuin mama bantuin kakibu oh bantuin mama hebat ya dan terus satu lagi kalau mau cara bantu orang tua ya aku menyapu oh nyapu juga iya baik kalau mau bantu orang tua ada cara lain juga loh adik-adik ya jadi cara bantunya itu dengan karya lancis berada tahu dengan cara apa aku pakai iya betul-betul ya Iya bagus semua Nah jadi dengan cara kalian lanjut belajar kalian bikin PR itu kalian juga udah bantu orang tua loh jadi orang tua tuh nggak usah ngingetin kalian terus itu kalian udah bantu orang tua banget ya kenapa kita lihat nih masalah-masalah stres itu orang tua itu juga tinggi ya jadi makanya harus dibantu oleh anak-anaknya nah jadi anak-anaknya juga bantu orang tua dengan rajin belajar sama bikin PR jadi kalau mama papanya pulang kerja anak-anak bisa bilang gini ma aku udah bikin loh PRnya jadi mama nggak mama tinggal periksa aja loh PRnya aku udah selesai loh mah gitu ya itu orang tua pasti seneng terus kemudian kalau kita lihat penelitian yang dilakukan sama kakak-kakak juga salah satunya namanya Tri Natalia tentang mendampingi anak-anak FD belajar di masa pandemi itu dikatakan bahwa stresnya ibu itu termasuk stres sedang dan ada 10% yang mengalami stres berat nah ini makanya harus dibantu ya papa mamanya ya Nah terus kalau gitu kalau misalnya tadi kan anak-anak pada banyak yang bilang aku mau PTM aku mau ketemu temen aku udah mau mulai masuk sekolah Nah itu perlu dipersiapkan jadi nggak langsung tiba-tiba masuk sekolah gitu harus banyak yang disiapkan ya yang disiapkan itu satu untuk orang tua nih tentunya ya untuk papa mama untuk opa-oma yang ada di samping ingat persiapannya satu iya secara minum air apa izin minum air Oh iya silahkan silahkan yang mau izin minum air silahkan ya Nah satu persiapannya harus dikuatin dulu badannya ya harus olahraga sama makanan-makanan berisi sama tidurnya harus cukup kalau malam hari tidurnya harus 8 jam nggak boleh dikurangin harus 8 jam ya jadi kalau jam 9 malam udah harus bobok semua udah harus tidur terus persiapan yang ketiga kakak saya tidur terus sampai malam nggak bangun-bangun waduh tidur terus sampai malam nggak bangun-bangun ya oh iya boleh tuh ingetin sama kakaknya kak kalau tidur nanti jam 9 aja kak kalau siap kalau sore sore tidur nanti malam jadi nggak bisa tidur ya 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 Nah persiapan yang kedua nih adik-adik dan orang tua yaitu persiapan mental Nah jadi buat orang tua nih jadi jangan menakut-nakuti anak-anaknya secara berlebihan ya misalnya contohnya di luar rumah itu udah pasti banyak virus kalau kamu kena virus kamu kasih sakit terus kamu nanti pasti sakitnya parah terus kemudian nanti kamu nggak ketemu papa mama itu jangan jadi jangan nakut-nakutin secara berlebihan jadi cukup adalah menjaga atau menyesuaikan dengan protokol kesehatan pakai masker jaga jarak terus kemudian juga minum harus minum punyanya sendiri nggak boleh tuker-tukeran sama yang lain gitu ya jadi dengan kita menjaga imun dengan makan makan berisi istirahat cukup olahraga itu tubuh kita udah bisa kuat ya melawan melawan kuman atau melawan virus nah ditambah lagi sama kita itu juga tadi apa namanya protokol kesehatan nih adik-adik jadi pakai masker kalau keluar rumah jaga jarak orang ya Nah itu udah bagus banget ya jadi cukup sampai disitu aja ngasih informasinya jangan takut-takutin berlebihan karena kalau anak-anaknya sampai ketakutan itu nanti malah yang ada ada gangguan secara psikologis ya dan akhirnya nyembuhinnya jauh lebih panjang nih prosesnya dibandingkan kalau misalnya kita mengatakan yang terbatas aja sama anak-anak yang penting anak-anak bisa jaga tentang kebersihannya bisa jaga tentang emang keselamatan dirinya itu jauh lebih penting ya Nah untuk orangtua dan para pendamping ya saya pernah sakit nggak sembuh-sembuh sakit apa itu terus sakit apa ya sakit apa sakit apa tapi disuntik terus sakit apa disuntik terus sakit sakit BBD oh DBD demam bedara ya Iya itu emang lama kalau demam bedara berarti kan ada nyamuk nah nyamuk namanya yang IDS AJP dia kemudian hingga dia gigit terus kemudian kita kena demam bedara emang itu prosesnya dua minggu emang lama banget harus sabar ya dua minggu kalau demam bedara tapi kalau sudah ke dokter dikasih obat itu aku pernah aku pernah demam bedara eh juga ya Iya nah makanya harus hati-hati kalau siang-siang saya nggak saya tidak demam bedara saya tidak demam bedara saya tidak demam bedara oh iya nah supaya kita nggak kena demam bedara kalau siang-siang adek-adek kasih aja tangannya pakai lotion ya ya lotion lotionnya terserah mau lotion baby atau lotion apapun pokoknya supaya kalau nyamuk hingga lihat kayak nggak mau sama-sama tubuh kita karena tubuh kita ada bau lotionnya ya itu apa ya itu biasanya mungkin datangnya di siang hari adik-adik ya terus kayak rumahnya itu kalau siang-siang hari oh iya makanya pakai lotion ya dek pakai lotion ya Nah sekarang kita mau lanjut lagi ya dengerin ya nah karakter anak SD nya kayak gimana sih buat orang ini dua iya nanti kita ngobrol lagi ya adik-adik ya Nah untuk orang tua anak SD ini itu ada bermacam-macam salah satunya adalah rasa ingin tahu mereka tinggi coba lihat pasti mereka banyak nanya ini apa itu apa terus banyak explore ya rasa ingin tahu nya tinggi terus yang kedua dia senang berada di dalam kelompok jadi senang banget kalau ketemu temen itu udah kayak senangnya nggak terlukiskan ya terus kalau sosialisasi sama temennya itu pasti aktif entah itu aktif role atau aktif main gitu terus kemudian mampu bermain dengan dengan kelompok pertemanannya punya best friend punya temen baik terus kemudian juga dia punya jiwa pemimpin bisa kemudian ngasih tahu ke temennya aku tuh maunya apa terus suka bicara sama temen-temennya sama gurunya makanya kalau di Zoom kayak gini kayak webinar tuh dari tadi kan banyak tuh ya yang mau mengajukan pendapat jawab ke misnya jawab ke kakaknya itu bagus banget itu menandakan bahwa karakteristik anak SD ya memang sewajarnya seperti ini kemudian juga minatnya besar dalam belajar jadi sebetulnya adik-adik yang ada di sini nih anak-anak usia SD itu lagi rajin-rajinnya lo belajar ya nah terus dalam membentuk jati diri ini juga penting jadi pada saat anak-anak lagi mau belajar banyak nanya banyak eksplorasi itu orang tua justru harus memfasilitasi jadi kalau anak nanya ya harus dijawab kalau memang nggak tahu jangan bohong gitu ya jangan juga bilang apaan sih kamu nanya mulu jangan jadi bilang aja mama sorry mama nggak tahu kita cari sama-sama yuk gitu karena kalau anak-anak di dalam usia SD dia pengen tahu terus kemudian kita fasilitasi kita jawab atau kita cari tahu bersama itu akan melatih atau meningkatkan yang namanya kepercayaan dirinya yaitu si industri ya di sini istilah psikologisnya industri itu artinya percayaan diri kepercayaan dirinya makin tinggi tapi kalau kita orang tua anak-anak nanya kita jawab kayak gini ih anak-anak nggak usah banyak nanya ah ih sama yang lain misalnya kita jawab kayak gitu maka yang terjadi pada anak-anak adalah inferiority jadi akhirnya dia merasa bahwa nggak pede aduh aku nanya salah ya aduh aku nanya ternyata ganggu mama ya kok aku nanya itu nggak bener loh buktinya nah kayak gitu jadi akhirnya kedepannya mereka akan nggak mau nanya lagi terus kemudian jadi nggak pede sama dirinya gitu ya jadi buat orang tua bapak mama atau kemudian kakak di sini atau juga oma opa nah kalau cucunya atau anaknya atau dedeknya nanya harus dijawab kalau nggak tahu kita bilang kita cari bersama atau kita tanya yuk coba sama ibu guru besok karena ibu guru mungkin dia tahu gitu ya nah seperti itu terus berikutnya adalah tugas orang tua dengan anak usia SD nah jadi orang tua di rumah ini mesti interaksi sama anaknya jadi sebisa mungkin kalau anak-anak yang usia SD nih orang tuanya mesti ngajakin main ngajakin ngobrol ngajakin lakukan hal-hal bersama kayak menggambar bersama main catur bersama misalnya contohnya ya benteng-bentengan bersama yang penting aktivitasnya bersama memasak bersama berkebun atau menanam bersama gitu dibanyakin itunya di usia SD karena ini penting pada saat nanti dia harus naik ke SMP dia udah punya nih rasa kepercayaan diri dia udah punya potensi dia punya keterampilan dia punya semua nah kemudian berikutnya adalah dukung anak untuk melakukan aktivitasnya di luar rumah juga walaupun pakai protokol kesehatan tetap harus diajak juga anaknya biar nggak benau di luar di dalam rumah kemudian juga membantu anak punya konsep diri yang positif dan percaya diri dukung anak kalau dia mau main sama temennya boleh ya jangan nggak diboleh sama sekali boleh tapi tadi dengan protokol kesehatan dan kemudian orang tua bertanggung yang menjawab terhadap pendidikan karakter dan moral anak ya dan di usia SD ini sebetulnya papa mama dan opa oma serta kakak-kakak yang ada di sini itu penting banget buat anak belajar bahasa ya belajar bahasa asing itu penting banget di usia SD kenapa karena anak-anak di usia SD ini otaknya itu cepat banget nangkep sesuatu informasi apapun dia cepat nangkep jadi mumpung otaknya itu kayak spons ya kayak misalnya sponsnya cuci piring itu jadi cepat banget nangkep air kan kalau dikasih air langsung di langsung diserap nah itulah otak anak-anak kita yang SD ini jadi kalau di sini ada nih ya dari ELC yang sudah memfasilitasi dan juga bekerja sama-sama kacaritas dan memberikan pelajaran bahasa Inggris dan program-program Inggris di sekolah itu luar biasa itu bagus banget ya kenapa karena anak-anak kan nangkepnya banyak terus dia jadi banyak tahu dan anak-anak tadi kan saya bilang di usia SD ini dia lagi percaya dirinya lagi tinggi jadi dia berani untuk ngomong dia nggak takut salah ngomongnya gitu ya yang menjadikan kita orang dewasa kalau kita orang dewasa nih saya papa mama ya di sini atau atau kakek nenek nggak bisa bahasa Inggris tiba-tiba kita umur-umur sekarang nih umur-umur dewasa kalau kita mau belajar bahasa Inggris ya kita bisa sih belajar cuman kadang mau ngomong kan jadi takut kan kayak ngerasa bahwa tersalah nanti diketawain orang nah pada saat anak-anak SD ini mereka pada saat dia denger dia praktis dia denger dia latihan ngomong nah makanya penting banget di usia SD ini belajar bahasa AC dan yang kedua alasannya adalah kita kan lihat nih ya papa mama opa oma karena di jaman sekarang ini banyak sekali pekerjaan yang dulunya tuh nggak ada loh di jaman opa oma dan juga papa mama artinya tingkat persaingan di dunia kerja itu semakin lama semakin tinggi lihat aja banyak banyak orang yang apa namanya tersingkirkan karena digantikan oleh teknologi ya jadi misalnya tuh di pom bensin dulu kan banyak tuh pekerja pom bensin kalau kita mau ke hotel dulu tugasnya hotel banyak ya kan ada cleaning service yang bersih-bersih ada yang di depan ada yang nah coba sekarang ke hotel petugasnya cuman dikit karena kita udah bisa check in sendiri atur diri sendiri kalau mau makan juga tinggal panggil nah seperti itu ya nah jadi banyak sekali pekerjaan yang tersingkirkan oleh karena itu bahasa ini merupakan hal yang mutlak harus dibisa harus bisa dilakukan oleh anak-anak karena dengan kita punya kemampuan bahasa asing maka kita anak-anak kita tuh terkoneksikan sama orang lain begitu dia bisa pinter ngomong bahasa Inggrisnya nih jadi makin banyak orang yang peluang untuk kerjasama sama dia gitu ya katakanlah misalnya contohnya dia bisa bertemu sama orang-orang yang berada di skala internasional dia bisa ngomong dia bisa menawarkan misalnya contohnya jasanya dia bisa lihat kayak kasih tau aku tuh bisanya ini bisanya itu terus kemudian juga bisa sekarang kan banyak ya sosial media itu emang jadi sarana marketing makanya orang-orang marketing sekarang juga jumlahnya berkurang karena semua digantikan sama sosial media sebagai marketingnya coba deh Bapak Ibu ya atau Oma Opa kalau kita mau bikin restoran baru aja cara-cara untuk restoran itu rame gimana? masukin aja di Instagram, masukin aja di TikTok udah besoknya rame orang datang ngantri bahkan ya kan? nah seperti itu jadi kemampuan bahasa asing itu diperlukan supaya anak kita tuh gak kalah saingan kita punya kemampuan lebih coba bayangin nih adik-adik kalau misalnya ternyata ada orang yang nawarin kita pekerjaan nawarin kita kerjasama tapi dia ngomongnya pakai bahasa Inggris terus adik-adik gak bisa bahasa Inggris ya terus akhirnya jadi kesempatannya lewat kan gak dikasih ke kita tapi dikasihnya ke orang lain kan sayang ya gitu ya jadi emang harus penting banget makanya caritas disini membuka peluang untuk emang memberikan program bahasa Inggris melalui ELC dimana ELC tuh lembaga bahasa Inggris yang sangat bagus sekali ya dalam melatihkan bahasa Inggris jadi ini harus kita sambut dengan apa namanya acungan jempol dan kita support anak-anak kita untuk terus belajar bahasa Inggris gak cuman di sekolah di rumah pun juga tetap kita latih bahasa Inggrisnya bisa lewat Youtube bisa juga lewat kita sehari-hari kalau orang tuanya bisa bahasa Inggris dilatih juga ke anaknya ya nah sekarang kita sampai ke kenapa sih penting anak-anak ini untuk pertemuan tetap muka kan Menteri Pendidikan perlu anak-anak sekarang tuh tetap muka jadi kalau gak memang karena terpaksa sebaiknya anak-anak tetap muka ya nah jadi kenapa karena ini untuk mengatasi learning loss tadi Mas Menteri di depan udah bilang learning loss ya mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya apa sih learning loss itu ya nah jadi learning loss itu adalah kondisi dimana siswa tuh melihilangan kemampuan dan pengalaman belajar yang dikarenakan terlalu lama tidak mendapatkan pengalaman belajar yang memadahi nah itu itu artinya learning loss artinya tadi yang saya bilang ya kalau di sekolah kan dia bisa tuh apa namanya bantuin temennya bisa angkri, bisa berbagi terus kemudian juga kalau gak ngerti langsung nanya sama misnya maju ke papan tulis atau waju ke network terus kemudian fungsi kepemimpinannya juga bisa langsung terlihat nah tapi kalau di rumah kan pasti ada keterbatasannya dalam hal ini nah untuk mengatasi ini makanya harus PTM kecuali kalau emang anaknya itu anak-anak yang tergolong rentan secara kesehatan atau di rumah punya anggota keluarga yang emang rentan sekali kesehatannya misalnya ada yang menderita kanker di rumah atau kemudian ada yang diabetes tapi yang udah parah banget sakit jantung ataupun apapun itu penyakit penyerta ya itu karena satu dan lain hal gak apa-apa ya tapi kalau selama semuanya sehat itu sebisa mungkin di PTM kan anak-anaknya ya untuk mengambilkan fungsi sosialisasi mereka juga nah bapak ibu dan adik-adik ingat nih kita ini semua seseorang manusia itu pasti punya tiga tipe nih dalam daya juang ya ada yang namanya climbers ada yang campers ada yang quitters nah kalau quitters itu adalah gini kalau misalnya kita punya masalah ya gak bisa bikin PN gak ngerti pelajaran atau apapun kita merasa bahwa ah yaudahlah PN gak usah dikerjain ah udah lah gak usah belajar jadi kalau ketemu masalah nyerah itu quitters tipe yang kedua adalah kalau kita ketemu masalah kita coba dulu nih oke aku mau coba selesaiin masalahnya eh begitu dicoba selesaiin eh gak bisa yaudahlah aku kan udah nyoba gak bisa yaudahlah gitu diem aja akhirnya tapi yang ketiga kalau dia dapat masalah dia akan coba kalau dia coba dia gagal dia coba lagi coba lagi coba lagi coba lagi coba lagi nah Kak Jokita mau nanya nih sama anak-anak sama orang tua dulu dah dari tadi kan nanyain sama anak-anak ya belum nanya sama orang tua ya nah untuk papa mama kakek nenek ataupun kakak-kakak yang sedang mendampingi anak-anak cucu-cucu dan juga adiknya siapa di sini yang menurut papa mama kakek nenek ataupun kakak-kakak ya adiknya atau cucunya yang ada di sebelahnya atau anak yang ada di sebelahnya ini yang tercinta itu tipenya yang quitters siapa angkat tangan quitters ya jadi kalau ada masalah udah kayak ngerasa bahwa aku gak aku gak bisa aku gak mau nyoba percuma aku gak bisa pokoknya gak bisa gitu ada gak yang tipenya kayak gitu ada ada gak coba tidak ada tidak ada ya oh tidak ada wah bagus sekali coba saya mau nanya sama omanya Resel omanya Resel kelas 8 ya ini ya omanya Resel kalau si Resel ini tipenya apa oma quitters, campers, atau climbers jadi kalau ada masalah dia gak mau nyoba atau mau coba tapi kalau salah dia kalau gagal dia berhenti atau dia kalau gagal dia coba lagi coba lagi coba lagi coba lagi pantang menyerah yang mana oma coba Resel bukain mic buat omanya bisa gak Resel di unmute bu ya tadi tadi saya gak bisa unmute oh gak bisa unmute oh ya 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 oke mungkin ada kendala ya gak masalah ya oke oke mungkin internetnya 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 kayaknya ya yaudah sekarang Kak Jovita bertanya ke yang lain coba dengan ada kayaknya ada bundanya ya ada mamanya Meses di sini mamanya Meses kelas 4B nomor 24 Meses itu ada mamanya di sebelah ya mama apa kakak tuh mama mama iya mamanya Meses boleh tolong di ini ya dijawab di micnya dibuka Meses ini tipenya yang kalau ada masalah dia gak mau coba atau kalau ada masalah dia nyoba tapi kalau dia gagal yaudah atau termasuk tipe yang kalau gagal dia coba lagi dengan cara yang lain coba lagi coba lagi pantang menyerah yang mana nih mama coba dengan mamanya Meses apa tadi Meses tipe yang mana nih mam kalau 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 ada masalah udah bilang gak bisa duluan atau mau nyoba tapi kalau udah nyoba gak bisa yaudah atau yang nyoba-nyoba terus sampai berhasil kalau Rahel kadang-kadang suka gak mau kalau sudah coba gak ada pendapat itu dia suka penasaran bu oh jadi penasaran nyoba lagi nyoba lagi ya iya hebat ya iya Rahel hebat banget nah berarti Rahel ini termasuk tipe yang Climbers yang pendaki ya kalau ada masalah misalnya contohnya aduh aku gak ngerti ini pelajarannya aku gak bisa gak bisa udah dijelasin tapi aku gak ngerti-ngerti ya kalau tipe Climbers atau kayak Rahel ini dia akan merasa bawa oke aku mau nanya ke Miss karena-karena aku gak ngerti aku akan nanya jadi dia gak diem aja ya terus dia udah nanya ke Miss nih misalnya eh dia masih kurang ngerti lagi udah ngerti sih tambah ngerti tapi ada yang kurang gitu ya akhirnya dia nanya sama mamanya terus udah dijelasin sama mamanya eh kemudian dia masih ini lagi dia latihan soal sendiri dia nanya sama temennya gitu ya jadi berusaha semua cara dicoba sampai harus berhasil nah itu berarti tipe Climbers ya nah jadi adik-adik disini juga begitu dong ya kalau kalian merasa punya masalah apapun itu kalau gak bisa diselesain harus coba dengan cara yang lain lagi nyoba lagi sampai berhasil karena kalau kalian sudah punya jiwa tipe Climbers maka kalian itu nanti di kemudian hari saat besar kalian akan sukses mau pekerjaan kalian apapun kalian akan sukses dan akan bisa bertahan ya ingat jadi modalnya adalah Climbers pantang menyerah ya terus sama punya kemampuan bahasa Inggris yang baik ya jadi itu menjadikan kalian pribadi yang unggul dan gak pernah bisa kalah saing di dunia kerja walaupun di 10 tahun mendatang sekalipun ya nah terus untuk para orang tua nih persiapan-persiapan yang bisa dilakukan untuk anak-anaknya menghadapi nanti pertemuan tatap muka karena kan sebentar lagi udah tatap muka ya bulan Januari ya nah jadi caranya yang pertama adalah jaga kekegalan tubuh anak sistem imun anak itu paling penting untuk melawan penyakit apapun dari dalam dirinya asupan makanannya berisi sarapan juga dari rumah jadi kalau mau PTM ya misalnya masuk PTM jam 7 pagi itu jangan gak sarapan ya harus sarapan dari rumah adik-adik juga ingat semua kalau udah mulai PTM udah mulai ke sekolah harus makan pagi dulu di rumah ya terserah mau makan nasi roti susu atau apapun yang penting harus makan dulu ya makan sampai perutnya itu cukup kenyang nah baru ke sekolah terus kemudian gak boleh bawa bekal ke sekolah ya kenapa? karena kalau kalian bawa bekal mau makan di sekolah pasti buka masker kan nah jadi gak boleh selama di sekolah kalian gak boleh buka masker ya aduh kak kalau misalnya aku lagi penting banget mau minum aku haus banget ngorong anak anuger yang dibantu-bantu aku mau minum gimana boleh tapi minta izin sama misnya atau sama gurunya terus nanti kalian kayak ke tempat yang agak jauh dari temen-temen terus buka masker sedikit buka maskernya minum abis pake maskernya lagi baru balik lagi ke kelas ya jadi pas misalnya penting banget buka masker itu gak boleh deket-deket sama orang yang lain harus ambil jarak nah tinggal bilang aja sama misnya nanti misnya yang ngasih tau kok ya buat ingetin lagi terus yang kedua siapkan prokesnya ya siapkan prokes jadi anak-anak tuh harus pake masker jaga jarak terus biasakan anak-anak jaga diri dengan membawa kantong kesehatan jadi ada masker pengganti kadang kan anak-anak bersih ha cu basah kan ini maskernya makanya harus bawa masker pengganti ya jadi langsung dibuang diganti maskernya yang baru terus kemudian bawa juga cairan desinfektan abis pegang sesuatu boleh tuh sempa-sempa tangannya biar bersih lagi ya bawa juga tisu basah sama tisu kering nah ini ada dimasukin di satu kantong kecil sehingga anak-anak tahu ini adalah kantong alat kesehatan terus kemudian orang tua itu harus menjadi model buat anaknya dalam melakukan prokes dan mengkomunikasikan kepada anak misalnya baru pulang dari manapun nih ke rumah itu udah harus langsung mandi keramas sikat gigi baru kemudian boleh ketemu sama orang yang ada di rumah gitu ya nah ini harus kita lakukan supaya anak-anak kita juga meniru dan kita sampaikan juga ke anak-anak kenapa kita harus mandi kerama sikat gigi misalnya ada kumannya nempel di baju atau dimana makanya harus dibuka dulu bajunya mandi dan sebagainya baru boleh main sama anggota keluarga yang lain ya biasakan hidup untuk bersih selalu terus kemudian biasakan anak juga untuk mandiri mempersiapkan dan melaksanakan prokes dan juga pelajarannya jadi kalau udah tahu nih PTM nanti bulan Januari ya kira-kira 2 minggu sebelum PTM itu anak-anak udah dilatih bangun pagi ya yang tadinya mungkin kalau sekolah di rumah bisa terkadang bangunnya itu agak molor bisa masuknya jam 8 terus kemudian bangunnya jam 7.55 nah kalau udah ke sekolah kan kita harus tahu ada jaraknya kalau yang jaraknya dari rumah ke sekolah 30 menit ya berarti kan harus bangunnya jauh lebih pagi dipersiapkan 2 minggu sebelumnya terus minta anak-anak itu atur bukunya sendiri dilatih tuh 2 minggu sebelumnya karena udah lama kan mereka gak atur buku lupa ya nah alat tulisnya disiapkan prokes-prokesnya yang bawa masker pengganti kemudian tisu disinfektan itu suruh mereka yang siapin jadi jangan orang tua yang siapin jadi jangan kita yang masukin semua terus nih anak-anaknya tinggal tahu beres jangan ya karena kalau anak tinggal tahu beres itu mereka gak punya kesadaran buat dirinya sendiri dan gak ngelatih dia juga buat bertanggung jawab dan disiplin jadi sebaiknya kita boleh awasin tapi biar anaknya yang masuk-masukin sendiri nih barang-barangnya ke tasnya jadi dia pun kalau cari juga lebih gampang di sekolah dia tahu aku nyimpen desinfektan dimana ya aku simpen bolpen aku dimana ya aku taruh buku PPKN aku dimana ya nah itu dia tahu ya seperti itu untuk persiapan PTM jadi harus dilatih dari 2 minggu sebelumnya karena kalau enggak nanti anak-anaknya bingung terus boleh juga tuh papa mama simulasi di rumah nah simulasi tuh artinya kayak kura-kura aja kayak kita main drama gitu loh ya kan kayak kita main drama misalnya oke sekarang kamu pakai masker terus aku temen kamu ya mama jadi temen kamu terus mama bilang gini sama kamu eh masker kamu lucu buka dong aku pinjem dong maskernya nah kamu gimana ya ya lihat anaknya akan berbuat apa gitu ya nah tapi itu tadi persiapan dilakukan 2 minggu sebelumnya dan kalau mulai sekarang juga kalau keluar rumah selalu lihat anaknya tuh kalau di luar rumah itu selalu taat nggak pakai maskernya ya nah itu semua adalah persiapan-persiapan terus anak-anak buat jadwal sehari-sehari seperti ini contohnya dia bangun dia sarapan dia sekolah makan siang main sepeda mandi buat tugas dan belajar makan malam itu semua ada jam-jamnya ditulis di kertas ditempel di tembok supaya anak-anak bisa baca dan semua anggota keluarga bisa baca dan bantu ingetin si anak ini ya karena penting banget buat anak-anak itu jadwalnya tuh harus sama kurang lebih setiap harinya udah punya jadwal yang pasti supaya dia itu nggak kayak enak-enak sendiri ah mau main kek mau apa gitu punya batas waktu istirahat makan istirahat yang cukup tidur malam makan bergisi olahraga itu harus ya nah sekarang Kak Jovita mau ajarin bagaimana cara mengelola stres kalau disini adik-adik masih kecil saya masih kecil emang bisa stres gitu ya nah kita bisa lihat nih contohnya kalau pernah nggak atau moodnya nggak bagus itu juga gejala-gejala stres atau misalnya tiba-tiba kayak makannya dikit banget nggak mau makan itu juga gejala stres atau tidurnya jadi bangun-bangun jadi buruk nah itu juga gejala stres ya kalau punya gejala stres nah kita latihan yuk silahkan disini adik-adik latihan sebentar sama papa-mamanya atau oma-opanya atau kakak-kakaknya silahkan Kak Jovita mau ajarin caranya melatih untuk kita mengendalikan emosi dan juga stres kita udah siap semua adik-adik nah ini kalau adik-adik nanti mau lakuin di rumah boleh pasang musik sendiri ya musik yang lembut yang santai tapi Kak Jovita disini nggak pakai musik supaya anak-anak bisa tetap denger suaranya Kak Jovita supaya suara Kak Jovita nggak ketutupan sama musik ya nah jadi caranya gini adik-adik semua ambil posisi duduk yang paling nyaman paling enak lah buat kalian posisi duduknya udah oke sekarang tangannya tangannya ditaruh di atas pahaknya terus kemudian tarik nafas yang panjang nah tarik nafas dari hidung bernapas ya tapi harus panjang tarik nafas rasain udaranya masuk dari hidung sampai ke perut sampai kemana? sampai ke perut ya sampai ke perut ditahan sebentar terus kemudian dihembuskan atau dikeluarkan lagi nafasnya boleh lewat hidung boleh lewat mulut pas keluarinnya ya tapi pas masukinnya lewat hidung udah coba diulang lagi adik-adik Kak Jovita mulia nafas lewat hidung sampai ke perut ya sampai perutnya kembung gitu terus tahan sedikit dan hembuskan tarik nafas lagi sampai ke perut tahan bentar hembusin lagi ya nah kayak gini diulang-ulang itu sudah membantu kita untuk bisa mengendalikan emosi bisa kalau stres itu angka stresnya kurang berkurang misalnya stresnya angka 10 nih ya tarik nafas buang nafas tarik nafas buang nafas jadi 9 ya jadi 8 gitu tapi ingat masalahnya diselesaikan kalau masalahnya adalah berkaitan sama PR ya PRnya diselesaikan masalah dengan belajar ya belajar diselesaikan tapi Kak Jovita tadi ajarin latihan pernafasan ya nah terus ada lagi cara yang kedua nih adik-adik kalau lagi stres ya mikirin aduh kayaknya temen aku itu ngajakin aku main sekarang tapi aku harus bikin PR sekarang aku pilih yang mana ya gitu ya aku pilih yang mana ya nah kalau kalian bingung boleh tanya sama papa mama ini Andre ngajakin aku main tapi aku harus bikin PR jadi aku harus yang mana duluan boleh nanya ya nah kalau saran Kak Jovita adalah selesaikan kewajiban dulu baru kalian melakukan H bikin PRnya dulu kalau udah selesai baru main jadi mainnya juga enak nggak kepikiran ngajain tugasnya ya bener nah kalau misalnya masih susah caranya boleh dibantu dengan kayak gini adik-adik tarik nafas lagi yang panjang kemudian hembuskan lagi pelan-pelan nah taruh nafas lagi yang panjang terus dihembusin lagi pelan-pelan terus semuanya tutup mata tutup mata semuanya udah nah kalau udah terus kalian bayangin tadi masalahnya yang misalnya susah nolak temen mau bilang nggak mau sama temen tapi sungkan atau apapun ya masalahnya kalian bayangin masukin ke dalam satu kotak gede terus kotaknya ditutup rapat-rapat terus disingkirin ya kalau udah buka mata lagi terus tarik nafas buang nafas tarik nafas buang nafas udah terus konsentrasi deh sama yang adik-adik mau lakukan sekarang ya lagi mau mandi ya konsentrasi sama mandinya lagi mau belajar konsentrasi sama belajarnya lagi mau makan konsentrasi sama makannya ya inget bahwa tadi yang aku galauin aku simpen dulu di kotak ya nanti kalau udah selesai ngerjain ini baru nanti aku boleh pikirin lagi gitu udah udah ngerti ya nah kak Jopita udah ajarin dua nih ya terus yang ketiga kak Jopita ajarin cara pelukan kupu-kupu namanya pelukan kupu-kupu coba adik-adik tarik nafas lagi terus keluarin tarik nafas keluarin terus sekarang bikin begini di depan dadanya udah terus tetep tarik nafas dan ini ditepok-tepok begini nih nah ini adalah gerakan pelukan kupu-kupu ini tujuannya apa buat menenangkan diri kita sendiri ya kalau kita lagi lagi galau lagi stress lagi sedih gitu ya kan kadang-kadang kita sedih misalnya abis berantem sama dede abis berantem sama kakak gitu sedih ya kita tepok-tepok diri kita begini sambil tarik nafas buang nafas udah terus kita bilang sama diri sendiri gak apa-apa kok tadi berantem sama kakak kami udah minta maaf misalnya gitu ya atau gak apa-apa kok aku hari ini dapat nilai tujuh nah besok aku berusaha lagi aku akan tanya guru aku tanya orang tua gitu ya jadi ini adalah tepukan untuk kita belajar mencintai diri kita sendiri ya kalau udah tarik nafas buang nafas lagi selesai deh ya gitu terus satu lagi nih Kak Jovita mau kasih bekal kalau kalian lagi mau konsentrasi belajar tapi kemudian pikirannya kemana-mana oh pikirannya kemana-mana nah caranya gampang adik-adik caranya dengan cara kayak gini kalian tarik nafas buang nafas terus kalian cari tiga benda yang bentuknya lingkaran yang ada di dekat kalian ya coba Kak Jovita mau tanya ke Samgar sanggar sebutin tiga bentuk lingkaran yang ada di ruangan kamu sekarang yang bisa kamu lihat apa tuh sanggar ada apa aja yang bentuknya bulet di dekat-dekat kamu oh belum di unmute sanggar dibuka micnya bisa buka nggak kamu sebut apa kira-kira bisa nggak nggak bisa kebuka bingung nggak muncul oh nggak muncul ya udah nggak apa-apa nggak bisa ya Samgar kalau lagi bisa bisa luar biasa aku tutup aku tutup gelas tapi iya oke iya iya kalau lagi belajar kemana-mana lihat ada tiga benda bulat apa yang ada di situ terus kayak ya kan misalnya warna putih yang ada di dekat kamu jadi akhirnya fokus bisa ya kenapa ya ini selesainya jam berapa bu Oh selesainya bentar lagi ini habis ini selesai ya habis ini setelah bentar lagi nah sekarang kita mau ini kenapa selesainya berapa lagi selesainya masih 5 menit lagi 5 menit lagi 5 menit lagi selesai ya Nah jadi untuk orangtua yang sekarang lagi mendampingin anaknya penting banget untuk tetap terkoneksi sama pihak sekolah sama guru ya jadi harus lagi transini komunikasi sama guru nanyain soal anaknya terus kalau gurunya ada yang ngasih tahu Bu anaknya belum bikin PR nah tolong langsung di respon Bu ya atau Pak supaya memang enggak lama-lama responnya gitu soalnya kasihan guru-guru ini juga kerjaannya banyak dan supaya anak-anak itu juga terbiasa langsung menyelesaikan pekerjaannya begitu disuruh gitu terus berikutnya ini ada video ya anak-anak silahkan dilihat videonya ini video terakhir ketak makannya kosong ya dia nggak bawa makannya ya lapar dia sedia nggak bawa makanan gitu kan eh tapi tetapi tiba-tiba dia buka otaknya sekarang ada makanan loh jadi dia bisa makan dia nggak lapar lagi ya nah kira-kira adik-adik coba jawab itu makanan dari mana tadi kan nggak ada sekarang kok ada dari mana makanannya menurut saya dari temannya dari temannya pinter banget ya ternyata waktu dia ke apa dia lagi sedia keluar kelas terus temen-temennya itu pada sumbangin makanannya dikit-dikit ke dalam tempat makannya yang bawa anggur kasih anggurnya satu yang bawa roti kasih rotinya ke parok yang bawa keju kasih dia nah makan dia penuh deh Jadi saran saya kalau memang sudah boleh dan kemudian berkenan dan anak-anak sehat, orang-orang juga sehat, boleh kok dipersilakan anaknya untuk pertemuan tatap muka. Dan ingat ada ELC di sini sebagai lembaga bahasa Inggris yang akan mengajarkan keterampilan dan kemampuan bahasa Inggris buat anak-anak sekalian yang ada di sini dengan cara yang menyenangkan tentunya sehingga anak itu bisa belajar dengan cara yang menyenangkan dan dia punya keterampilan untuk berbahasa Inggris dan dia akan pakai seumur hidupnya nanti ke depan. Luar biasa sekali. Nah, jadi Kak Jomita mau singgulkan dan tutup ini dengan Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, ini saya mau sampaikan kepada para orang tua, kakek, nenek, ataupun kakak-kakak di sini yang dampingin adiknya bahwa apapun yang kita didik buat anak kita saat ini, itu kita akan tuai hasilnya ke depan. Di masa depan anak kita. Dengan kita berinteraksi sama anak, kasih-kasih sayang ke anak, perhatian ke anak, itu semua akan dia simpan, dia serap, dan itu akan berguna untuk ke depannya nanti. Nah, jadi ingat, selalu dampingin anak Anda dalam belajar, walaupun sekarang masih BDR dan sebentar lagi sudah PTF, silakan difasilitasi jalan yang terbaik buat anaknya, dan tetap dampingin anaknya dalam belajar, dan juga menghadapi masalah-masalah. Oke, terima kasih. Saya Jogita Maria Karyana, psikolog anak remaja dan keluarga. Saya kembalikan acara ini kepada MC kita, yaitu Ibu Narni. Silakan Ibu Narni. Bu Narni, ada di sini, Bu? Mengapa, mengapa? Kenapa semua yang jadi diam, ya? Iya, ya. Terima kasih, Bu Ceputat. Ya, 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 ya. Buat Ibu Narni, sama buat SD Carita. Ya, 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 ya. Baik, Ibu, mohon maaf tadi tergendala jaringan sejenak. Halo, terima kasih Ibu Jovita luar biasa dalam menyampaikan materi hari ini. Anak-anak Ibu Jovita menyampaikan materi hari ini secara jelas, gamblang, dan... Lupa belajar. Sekali lagi, Ibu Jovita menyampaikan materi secara jelas, gamblang, lengkap, dan mudah dibahami oleh kita semua. Sekali lagi, Ibu Jovita, kami hasilkan banyak terima kasih. Nah, yang terkasih, masih semangat, anak-anak? Terima kasih. Bersama-sama. Bersama-sama. Sayang, tunggu dulu, Sayang. Tunggu dulu, Sayang. Semua di mute dulu. Halo, Sayang. Baik. Terima kasih. Anak-anak semua. Semua di mute. Oke. Baik. Sekali lagi, kami hasilkan banyak terima kasih kepada Ibu Jovita dan tim ILC, ada Mr. Robert, terima kasih Bapak, Ibu, orang tua, murid, beserta anak-anak semuanya. Anak-anak, adakah yang ingin ditanyakan kepada Ibu Jovita? Tidak. Tidak. Sudah jelas ya. Tidak jelas. Baik. Untuk Bapak, Ibu, orang tua, murid, semuanya sudah jelas ya? Jelas. Terima kasih. Yang ingin bertanya, untuk lebih lanjut, silakan nanti hubungi Ibu Jovita. Begitu ya Ibu Jovita ya? Ada nomor kontaknya tadi ya. Bisa di DM di Instagram. Terima kasih. Anak-anak yang terkasih, mari kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Jovita bersama-sama. Terima kasih Ibu Jovita. Terima kasih Ibu Jovita. Terima kasih Ibu Jovita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang semuanya di-liut lagi. Terima kasih semua. Lagi ya. Siapa yang suka belajar bahasa Inggris? Dengan doa. Kini dulu. Saya suka belajar bahasa Inggris. Suka belajar bahasa Inggris. Terima kasih. Terima kasih. Ini senyummu. Ini senyummu. Ini senyummu. Baik. Anak-anak semua di-mute coba. Halo sayang. Di-mute. Oke. Oke. Anak-anak yang terkasih. Uji Tuhan hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Dari narasumber kita, Ibu Jovita. Tepat anak-anak di-mute sebentar sayang. Sebentar lagi akan selesai. Di-mute sebentar sayang. Oke. Masih ada suara. Oke. Masih ada suara sayang. Baik. Anak-anak hari ini pembelajaran yang melalui... Bu, nggak ada suara, Bu. Ya, tiba-tiba di-mute sendiri punya Bu Narni. Nah, anak-anak, Bu Narni ulangi. Hari ini belajarnya melalui webinar ini. Terima kasih. Sekali lagi kami haturkan kepada Ibu Jovita dan tim ILC. Ada Mr. Rubin. Bapak, Ibu yang terkasih serta anak-anak yang kami banggakan. Kami kasihi. Kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dalam mengikuti webinar pada hari ini. Sehingga acara webinar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Anak-anak, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Putri. Saya yang memandu acara ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kata-kata atau tutur kata saya yang kurang berkenan di hati suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya. Mari kita bersatu dengan doa, doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Putri. Kepada Ibu Putri, dipersilakan. Kepada Ibu Putri, dipersilakan. terkendala jaringan, mohon Ibu Bina berkenan untuk menutup doa, memimpin doa. Halo, masih anu ya, menurut ya Ibu Bina ya. Boleh saya bantu, doa boleh Ibu. Oke, terima kasih. Monggo, Mr. Rubet, kalau akan memimpin doa, kami bersilahkan. Mohon maaf, tadi saya kira Ibu Bina agak susah masuk. Baiklah, kalau begitu. Baik, terima kasih. Selamat pagi, anak-anak, ibu semua. Seminar dari Miss Jovita luar biasa ya. Semoga kalian bisa belajar lebih baik untuk ke depannya. dan bisa banyak membantu kalian serta orang tua bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan pada masa pandemi ini. Miss Robet akan mengajak kalian untuk berdoa. Tetapi sebelumnya, Miss Robet, ada pesan sedikit ini. Kalau kalian ingin bahasa Inggris lebih, untuk kalian bersama nanti speaker, kalian juga bisa menghubungi Miss Robet atau Ibu Bina atau sister. Kalian bisa masuk di level kinder atau level primary. Ini link-nya, nomor teleponnya, boleh kalian catat. Ya, boleh kalian catat. Nah, sekarang kita berdoa bersama-sama ya. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak atas anugerahmu. Boleh bersama-sama belajar bersama Miss Jovita untuk menjadi lebih baik di dalam belajar di masa sulit, di masa pandemi ini. Kami bersyukur atas orang tua yang baik, yang sudah mendukung kami semua di dalam belajar. Kami juga bersyukur atas Bapak, Ibu, Guru, Suster di sekolah yang selalu bersabar untuk mendampingi kami. Semoga kami engkau berkati supaya bisa belajar lebih baik di masa sulit ini. Dan semoga pandemi segera berakhir supaya bisa belajar di sekolah dan bisa bermain dengan teman-teman. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Santo Franciscus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Bapak dan Bapak dan Bapak dan Bapak. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mungkin Ibu Narni kesulitan unmute. Mohon kepada host berkenan untuk meng-unmute Ibu Narni. Seperti saya tadi, tidak bisa. Terima kasih. Ibu Bina memang, iya saya mute ya. Otomatis tadi. Baik, Ibu Bina. Terima kasih, Mr. Robert, sudah berkenan memimpin doa. Sekali lagi, kami haturkan banyak terima kasih kepada Bapak-Ibu, orang tua murid, anak-anak yang terkasih, dan juga narasumber yang luar biasa, Ibu Johita, dan dari tim ELSI, dan Mr. Robert. Anak-anak yang terkasih, selamat nanti ya. Ini ilmu yang kita dapatkan, bermanfaat sekali bagi kehidupan kita siap hari. Baik, terima kasih, Bapak-Ibu, orang tua murid, anak-anak semuanya. Mari kita meladurkan tugas kita di rumah masing-masing. Salam sehat semuanya bagi kita. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Ada, terima kasih Terima kasih Ada, terima kasih Terima kasih Semuanya, dadah Terima kasih Selamat melanjutkan ya Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Silahkan nak Silahkan Minum Silahkan anak-anak Sampai jumpa Terima kasih dadah Semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Belum di end meeting ya Bu Halo Bu Halo Bu Terima kasih.